Saya, Heijer Sulaiman, mengucapkan selamat menunaikan jubadah puasa Ramadan 1440 istri ya. Sudarlun, kepolisian akhirnya menangkap Aidil Ginting, pelaku pembunuhan istri dan dua anak tirinya di Ule Madun, Kecamatan Muarabatu, Aceh Utara. Tersangka ditangkap di kawasan Lambaru, Aceh Besar berselang 6 jam pasca terungkapnya kasus pembunuhan sadis itu. Polisi ikut mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya pisau lipat yang digunakan tersangka untuk menghabisi istri dan dua anak tirinya. Bahwa telah ditemukan mayat di Kecamatan Muarabatu. Setelah itu, setelah informasi dari masyarakat tersebut, saya langsung menuju ke TKP, langsung menuju ke Muarabatu. Dan di Muarabatu itu, TKP-nya berupa rumah yang kondisinya tertutup. Masyarakat masuk ke sana dengan mendobrak salah satu pintu. Setelah itu, saya masuklah melalui pintu yang didobrak tersebut. Lalu saya mendapati tiga mayat. Yang pertama, rumah itu ada rumah berlantai dua yang cukup besar. Yang pertama adalah mayat seorang anak yang kondisinya lehernya ditusuk. Ditusuk ada di posisi di persimpangan tangga, jadi di tengah-tengah tangga. Yang kedua adalah mayat istrinya yang ada bekas tebasan. Kebasan di lehernya, posisinya ada di pintu kamar, kamar utama. Lalu mayat ketiga adalah mayat seorang bayi di dalam bak mandi di kamar utama. Istrinya, korban, istri pelaku ini masih minta tolong melalui SMS sampai dengan pukul 1 lebih 25 menit. Setelah 1.25 menit, pada pukul 1.40, orang yang dibintai tolong itu sudah membalas SMS, tapi tidak dibalas. Jadi kemungkinan meninggalnya antara 1.25 sampai dengan 1.40. Setelah itu, setelah kami melakukan pemeriksaan saksi yang ada di sekitar TKP, jadi masyarakat mengetahui dari anak yang kabur dari rumah tersebut. Terkait motif, polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.